maka sebelum berterima kasih kepada makhluk sungguh jauh lebih layak kau berterima kasih kepada sang khaliq yang memberikan seluruh rizkinya padamu Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu berkata Jangan sampai pernah kalian mengejar rito manusia dengan kemurkaan Allah jangan sampai kalian pernah mengejar rito manusia dengan kemurkaan Allah jadi melakukan hal-hal yang melanggar syariah demi mendapatkan rito manusia janganlah kalian mengejar rito manusia dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala wala tahmad ahadan ala rizkillah dan jangan kalian memuji seseorang atas rizki yang Allah berikan pada kalian awas katakan alhamdulillah ya kita orang yang tahu berterima kasih betul? betul tapi awas segala puji dan segala syukur hak Allah subhanahu wa ta'ala maka sebelum berterima kasih kepada makhluk sungguh jauh lebih layak kau berterima kasih kepada sang khalik yang memberikan seluruh rizkinya padamu wala tahmad ahadan ala rizkillah jangan kau memuji-muji seorang pun atas rizki yang Allah berikan padamu wala talumma ahadan ala malam yu'tikallah dan janganlah kau celak seorang pun atas sesuatu yang Allah emang belum bagi-bagimu jangan kau celak seorang pun atas sesuatu yang tahu memang Allah belum berikan kepadamu ketahuilah tadi bahwa seluruh umat kalaupun menyatukan kekuatan mereka untuk membantumu mereka gak bisa membantumu sebelum emang Allah takdirkan itu bagimu jadi jangan kau menyalahkan hamba Allah atas sesuatu yang belum bisa kau dapatkan wala ini nasihat untuk diri kita ini nasihat untuk diri kita seringkali yang seringkali lemah menghadapi kehidupan dunia ini karena sesungguhnya rizki itu tidaklah dapat didapati oleh rajinnya seorang yang rajin tidak juga dapat tertolak oleh seseorang yang berusaha menghalanginya dari kita gak ngaruh sesuatu yang emang Allah udah takdirkan kalian lakukan sebisa mungkin apa yang bisa kalian lakukan saja sudah sisanya serahkan pada Allah jadi seseorang yang begitu semangat mengejar rizki ini gak mendatangkan rizki itu padanya enggak tetap yang mendatangkannya adalah apa yang Allah kehendaki dan Allah putuskan sebagaimana seseorang yang mencoba menghalangi rizki sebisa mungkin dengan seluruh daya upayanya gak bakalan dia bisa menghalangi rizki bagi seorang hamba Allah apabila emang Allah menghandaki rizki itu datang dan Allah dengan keadilannya yang sempurna Allah menjadikan rawah ketenangan jiwa farah kebahagiaan itu terdapatnya pada rasa yakin dan pada keriduan pada apa yang Allah takdirkan disitu baru tenang kita ketika kita riza atas apapun yang Allah tentukan ke atas kita sebagaimana yang dikatakan salaf bahwasanya semua orang berakal dari setiap agama terdahulu syariah-syariah terdahulu mereka semua bersepakat bahwasanya barang siapa yang gak mau berjalan bersama kadar gak mau menerima takdir maka dia gak bakalan bisa menikmati hidupnya gak bakalan tenang hidupnya itu maksudnya Allah dengan keadilannya yang sempurna dan dengan pengetahuannya yang sempurna Allah menjadikan ketenangan jiwa kebahagiaan itu terdapatnya pada keyakinan dan pada rida yang rida apa yang Allah bagi pada kita dan Allah jadikan juga di waktu yang sama alham kesedihan ini terjadinya pada apa pada syak pada keraguan lawan yakin pada sakot pada gondok rawan ridho murka marah lawan ridho rida ajib gak kalam ibn Masudah radiyallahu anhu itu di syu'an bil iman lil bayi hafi diriwayatkan di dalam syu'an bil iman karya al bayi hafi lagi terjadinya ketika bagaimana adanya ketika ketika karm ketika Terima kasih.